Oke kalian ingin desain logo angka keren seperti ini, atau seperti ini di aplikasi Pixel Lab, langsung saja kita ke detailnya, disini kita sudah masuk ke aplikasi, untuk langkah pertama disini kita hapus untuk textnya tadi, lalu kita gunakan Bezier, jadi ini adalah fitur utama yang nantinya kita gunakan sampai akhir. Oke, untuk stroke gridnya kita maksimalkan, untuk bentuknya kita pilih yang kanan, pada Bezier Mode kita bisa pilih yang di tengah untuk mengatur bentuknya, jadi ada 3 pilihan pada Bezier Mode, pilih yang di tengah untuk mengatur bentuknya. Kemudian untuk gridnya kita aktifkan, lalu magnetnya juga, jadi kita sejajarkan di garis datarnya seperti ini, untuk angka 3 terlebih dahulu, lalu pada Bezier Mode, pilih yang paling kiri untuk tambahkan titik, lalu kita atur kembali pada Bezier Mode yang di tengah seperti ini. Kita rapikan, kemudian kita tambahkan lagi, lalu kita edit kembali, kemudian tambahkan lagi. Jadi kita akan buat angka 36, jadi untuk angka 3 nya sudah terlihat. Oke, sekiranya sudah rapi, kita bisa checklist, lalu kita masuk kembali ke Bezier untuk tambahkan bagian lain. Dan untuk ukuran stroke nya ini kita maksimalkan sama seperti yang pertama tadi. Di sini kita akan buat untuk angka 6 nya. Yang di sini, terlebih dahulu kita turunkan opacity nya. Untuk melihat, lalu kita kembalikan seperti semula. Oke, selanjutnya kita akan buat efek terbelah untuk membedakan angka 3 dan 6 nya di sini. Biar kedua angka ini bisa terlihat lebih jelas. Oke, untuk bagian yang kedua tadi kita sembunyikan dulu, kemudian kita kembali ke bagian yang pertama, lalu kita masuk ke mask. Ya, seperti ini. Kita hapus di bagian bawahnya, kita buat runcing seperti ini. Jadi akan ada efek terbelah untuk membedakan setiap angka nantinya. Dan untuk bagian yang kedua ini kita emas juga. Dan kita buat di bagian bawah. Kita bisa aktifkan mask nya. Lalu kita atur untuk perpotongannya dengan angka 6. Angka 3 maksudnya. Oke. Setelah itu kita bisa pilih gandakan. Untuk membuat bagian lain terpotong juga. Kita bisa atur di bagian bezer mode ini. Kita gerakkan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan bezir lagi untuk Ini bagian angka 6 nya juga. Kemudian untuk grid nya ini kita atur. Kita gerakkan sejajar dengan angka 3. Bagian atas angka 3 nya. Kita sejajarkan dengan bagian angka 6. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita masuk kembali ke mask untuk menghapus juga di bagian bawahnya. Perpotongan dengan angka 3. Kita atur juga di sini. Untuk spasinya kira-kira kita samakan saja untuk spasi yang bawah tadi. Nah, setelah itu untuk angka 3 ini kita bisa tambahkan perpotongan lagi. Kita gandakan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa sembunyikan. Lalu kita edit yang pertama. Seperti ini ya. Kita akan gunakan mask juga. Lalu kita hapus di bagian sini. Sama kita juga buat runcing. Ini gunanya untuk membuat variasi warna nantinya. Untuk bagian yang kedua ini kita hapus juga. Ini kita rapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah dirasa cukup dan sudah terlihat rapi, kita bisa lanjut ke bagian pewarnaan. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita pakai gradasi warna. Untuk warnanya kalian bisa custom sendiri. Jadi ada sisi gelap dan sisi terangnya. Di sini saya menggunakan warna hijau mungkin ini. Kemudian sisi gelapnya kita tempatkan di bagian atas. Dan sisi terangnya kita tempatkan di bagian bawah. Oke, seperti ini. Lanjut kita ke bagian yang kedua untuk angka tiganya. Sama kita akan gunakan gradasi juga. Dan untuk bagian perpotongannya ini kita bisa buat lebih bagus lagi. Ini kita buat gradasi gelapnya. Ini di sebelah kanan ya. Serum ke kanan tadi. Dan untuk angka kanannya ini kita bisa bedakan warnanya. Di sini saya pakai gradasi juga. Itu gradasi warna orange atau kemasan seperti ini. Jadi cukup mudah. Kemudian untuk yang ini tongkatnya. Untuk angka enam. Kita pakai gradasi warna yang sama. Cuma kita edit sedikit. Kita balik untuk sisi gelapnya kita tempatkan di bagian atas. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian bisa ubah latarnya biar bisa terlihat lebih jelas lagi. Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk text-nya. Ini untuk 36 tahun. Atau ke 36 ya langsungnya. Biasanya digunakan untuk event atau acara-acara anniversary. Kita bisa custom untuk ukuran kualitasnya. Di sini saya gunakan 4000 bandi 4000. Dan hasilnya seperti ini. Cukup simple. Dan kalian bisa aplikasikan di baju ataupun media lain. Terima kasih telah menonton.